Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maksim Ojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Oke, di video kali ini teman-teman saya mau membahas tentang update Maksim Driver terbaru ya Ternyata sudah ada update lagi Dan nanti sama-sama kita review apakah ada yang baru dari aplikasi Maksim Driver ini Yuk, simak videonya berikut ini ya Langsung aja disini yang pertama, saya mau buka aplikasi Maksim Driver ya Atau Texted Driver nya Disini versi yang lama itu masih versi 3.25.5 ya Dan nanti kita akan lihat versi yang terbaru Itu berapa Nah, disini sudah ada pesan ya untuk mengupdate di Play Store nya Ini saya matikan dulu karena kemarin ada yang komen Jadi ada yang kaget sama nanda drink saya gitu Rata nanggetin gitu ya Oke, teman-teman sebelum saya download Saya mau ngasih kepastian dulu ya Ini info aplikasinya Disini versi yang lama itu Versi 3.25.5 ya Teman-teman bisa lihat ya Texted Driver versinya 3.25.5 ya Penyimpanan sekian-sekian-sekian Pokoknya itu ya sudah ada lah ya Oke, langsung aja teman-teman Sekarang saya mau buka aplikasi Maksim Driver nya Dan saya akan update ya Aplikasi Maksim Driver nya Jadi buat teman-teman Nggak perlu takut ya Atau Misalnya Oh, mau ngeupdate? Nggak lah Nanti malah jadi anyep Kalau saya rasa nggak jadi masalah ya Kalau misalkan Kita di-update itu Nggak berpengaruh juga Terhadap Orderan Jadi biasanya Kenapa akun kita itu anyep Ada beberapa faktor Yang mempengaruhi ya Kenapa akun kita itu anyep Salah satunya adalah Banyaknya driver Lagi musim liburan ya Jadi kalau liburan nggak sekolah tuh Kebanyakan mereka pada liburan Jadi Secara kayak bareng-bareng gitu Kalau misalkan lagi musim sekolah Sama kuliah kan Lumayan tuh kan Banyak yang mandiri Nah, ini sudah terunduh aplikasinya Kita klik pasang ya teman-teman ya Nah, ini lagi proses Memasang aplikasinya Dan nanti saya akan coba untuk Cari ya Apakah ada yang baru dari aplikasi Maxim Driver ini Atau Tidak kayak gitu ya Nah, ini lagi proses Memasang aplikasinya teman-teman Semoga nanti segera terpasang ya Dan bisa langsung segera di-review Dan kita nanti sama-sama Ada yang baru atau nggak Kalau kemarin setelah di-update Itu ada beberapa Yang baru ya Dari aplikasi Maxim Driver-nya Seperti Pada saat dapet orderan Tuh kan Ada fitur pesan ya Jadi Sudah Bisa kita itu Nge-klik Ada tulisan halo Dan kita nggak perlu Ngetik kata halo itu Langsung bisa kita kirim Terus ada kayak Tanda kepala gitu kan Di bagian orderannya Terus apalagi ya Di bagian fitur chat Itu berubah ya Nah, di bagian sini Nih Di sini berubah Tulisan jadi lebih Smooth ya Lebih kecil gitu kayaknya Nah, oke teman-teman Di sini saya mau Ke bagian order dulu ya Kita lihat secara seksama Apakah ada yang Janggal Atau yang berbeda Dari sebelumnya Sama-sama kita simak ya Ini sementara Kalau yang di sini aman ya Saya belum melihat juga Ada sesuatu yang baru di sini Ini ada order dan penawaran Kita cancel aja Nggak jadi masalah Terus coba kita klik Di bagian order ini Klik yang paling dekat ya Seperti ini Kita lihat secara seksama Apakah ada yang berbeda Dari tampilan sebelumnya Teman-teman Sepertinya di sini Nggak ada ya teman-teman Yang masih aman semua Nah, ini harapannya Kalau order-order Fiktif seperti ini Bisa hilang ya Setelah di update Order-order spot ini Bisa tersortir ya Cuman Untuk saat ini Masih ada terus ya Harapan saya pribadi Kedepannya bisa Hilang seperti itu Nah, di bagian order aman Teman-teman Terus di bagian layanan Nah, ini juga masih sama saja Belum ada perubahan Tanda matanya ini Terus di bagian Auto ya Kita lihat dulu Nah, ini juga Sama seperti sebelumnya Kita hidupkan lagi teman-teman Terus di bagian Kalau kemarin Kalau kemarin kan Emang ada pembaruan Peta coba Nah, di peta juga Sama tampilannya Tidak ada yang berubah Terus di bagian Obrolan Kita lihat ya Kalau kemarin Emang kemarin sudah dibahas ya Tentang update Pembaruan mode otomatis ini Sudah di review Jadi ini sudah Bukan lagi Terus Kita lihat lagi Di bagian obrolan tadi Ini sudah dibuka ya Terus ini juga Sama Terus kita geser lagi Teman-teman Ke bagian Layanan ya Tampilkan profil dulu deh Tampilkan profil Lalu kita buka Di bagian mana lagi Ini rating kali Rating juga Tidak ada yang berubah Notifikasi Aman Layanan Layanan ini juga Aman teman-teman ya Tidak ada yang Berubah Kita lihat lagi Yuk Geser ke Uang ya Si saldo akun Kita coba dulu nih Oke Kita klik isi ulang Teman-teman Nah ini lagi Proses check out nih Karena biasanya Setiap ada Pembaruan Itu ada yang Baru juga Cuman kadang-kadang Kan gak teliti kan Dari sayanya Gak teliti Mungkin Atau dari teman-teman Nanti pas Lagi iseng-iseng buka Oh iya ternyata Waktu itu belum ada kan Ternyata sekarang ada Kayak gitu Nah ini lumayan lama juga nih Check out nya teman-teman ya Kita close dulu deh Karena lumayan lama Nanti Kalau pas Gak sengaja Saya buka Pas cepat Saya review deh Karena nanti saya bilmah Ini juga kan Nanti teman-teman Pokoknya kalau ada yang Baru Silahkan aja Ditambahkan ya Di Link komentar Nanti seolah Saya akan review Dari hasil Komen Teman-teman Kayak gitu Ada juga harapan saya Di bagian Akun dan kartu ini Bisa Muncul ya Muncul Apa namanya Fitur Untuk menarik saldo ya Jadi menarik saldo itu Gak perlu kita ke kantor ya Tapi disini Untuk Kartu yang ditautkan Itu masih kosong ya Masih belum ditemukan Kita geser lagi Teman-teman Di bagian dukungan Habuk ada feedback Feedback juga sama Ini Sebelumnya juga sama saja Ini waktu itu Saya bertanya Oh ya Kabinet pribadi Itu larinya Ke web Maksimnya ya Biasanya Di web maksim yang disini Nah ini Ini biasanya juga Gak Bisa aja sih Waktu itu ada fitur Hapus akun ya Di bagian paling bawah Sekarang sudah gak ada Sudah hilang Ya sementara sih Saya belum menemukan Teman-teman Sesuatu yang baru Entah itu nanti ada Bentuk penyempurnaan Atau seperti apa ya Karena Disini Saya masih Sama semua Dari yang Saya Apa namanya Saya Cari gitu ya Jadi Nanti silahkan teman-teman Komentar aja Bagi yang Menemukan Hal-hal yang baru Nah itu aja yang bisa Di video kali ini teman-teman Semoga bermanfaat ya Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh